Pekar ekonomi politik internasional dari UGM Riza Nur Arvani menilai agenda Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengunjungi Rusia dan Ukraina bisa membuat padam dampak dari konflik yang sedang terjadi. Riza sendiri juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi bukan hanya berkunjung sebagai kepala negara, lebih dari itu Jokowi berkunjung sebagai tuan rumah pada G20 tahun 2022. Ada pun yang akan menjadi agenda utamanya ialah hal tentang kepentingan sebuah ekonomi dan juga restorasi akibat pandemi. Maka dari itu apabila kunjungan Jokowi memiliki hasil yang positif, akan ada harapan untuk ditindak lanjuti dengan memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia. Kemarin pada tanggal 26 Juni 2022, Presiden Jokowi berangkat ke Jerman guna menghadiri KTP G7. Di dalam kegiatan tersebut, para pimpinan negara akan menenangkan perdamaian negara yang sedang bertikai. Setelah menghadiri kegiatan G7, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan datang berkunjung ke Ukraina dan ke Rusia untuk bertemu pimpinan kedua negara tersebut. Terima kasih telah menonton!